Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Gripurnama Channel Pada video kali ini, saya ingin mereview sebuah alat berupa headset Yang dipentukan untuk helm yang dapat kita hubungkan ke perangkat radio komunikasi Handy Talkie Sehingga alat ini akan memudahkan bagi Anda Breaker motor lebih fleksibel dalam melakukan komunikasi radio Seperti apa alat yang dimaksud? Ikuti terus video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi Anda yang belum Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Gripurnama Channel Baiklah Ini dia Baru banget dateng Langsung saya buat videonya Biar nggak pakai lama Saya peroleh di Sopi Dengan harga sekitar Rp167.000 Yang dikirimkan dari luar Ini import ya Sopi tapi import Saya tidak membelinya di Aliexpress Tapi di Sopi Dengan harga segitu itu sudah include pajak Ya enaknya kalau kita berprasaksi di marketplace lokal Ya Nah kita bongkar Di sini dikirim dari Sengping Town Dongguan City Ya Cina nih ya Pastinya ya Tertulis di sini Upgrade Finger PTT Motorcycle Helmet Headset Mix For Kenwood TYT Bofang Ya jadi ini Memang untuk konektor jenis Radio Kenwood Yang diadop juga ke HTHT produk Cina Ya Seperti apa Kita bongkar Paketnya Coba Oke Rex aja Maaf Packagingnya Hanya berupa Ini aja Plastik Udah Tosong Nah Ini Hanya Segini saja ya Perangkatnya Kita lihat Dalamnya ada apa saja Pertama Adalah Ini Bagian Micnya ya Nah di sini ada Double tip 3M Ini nanti Kita tempelkan ke helm Bagian dalam Ini udah satu Angkaiannya Ini bagian Sisi Ini gak ada LR nya ya Kita mau ditaruh di bagian kanan atau bagian kiri helm Ya ini bisa kita sesuaikan saja Kayaknya sih ini belah kanan ya Kalau dilihat Posisi lemnya Jadi kalau kita sematkan seperti ini ya Nah ini Flexible Kalau kita buka Bentuk micnya Seperti ini Kita masukkan lagi Busanya Terus Ini ada bagian PTT nya Ini tekan ya Tapi gak ada Oh ada ya Ini buat Kalau kita mau tempel Di stang Ya Jadi dapet ini juga Ini bisa ketik Ketempelkan Coba akan saya lepas Staliknya Pengikapnya Ini Jadi ini kanan kiri Kanan kiri Kalau di helm Kurang lebih seperti ini Ini ya Nanti Kalau kita sematkan di helm Di sini ada konektor Ini harusnya bisa dilepas Bentuknya Bentuknya 3,5 In Mili Terus ke bawahnya Ini yang ke HT Tadi ya Ini konektor model Kenwood Tipe K Biasanya Kalau gak Kalau gak M itu motorola Kalau ini tipe K Kenwood Terus Ini adalah PTT nya Jadi ini dari HT Kita nanti Ditaruh di pinggang HT nya Ini fleksibel Tolik nya Ini yang nanti Kita taruh di stang motor Sebagai PTT nya Nah Coba kita akan Praktekkan Kita Hubungkan ke HT Cina Yang saya miliki Ya Baiklah Saya akan coba Instalasi ke HT Comtex Ya Tipe BF 888S Band UHF Ya Jadi Pada sisi bagian kanan Radio ini Ada Port nya Untuk speaker Dan mic Ya Ini kita tinggal Koneksikan saja Seperti ini Ya Nah ini Akan kita Cobakan Dengan lawan Bicaranya Ini Bo Feng Tipe Yang sama Ya Di channel 5 Ya Saya sudah Hubungkan Saya akan tekan PTT Kehatan ya Transmit ya Yang bagian Comtex Cek Cek Satu Cek Cek Dua Cek Cek Tiga Ya Jadi PTT nya berjalan Dengan baik Nah Nah kalau saya Tekan Yang Bo Feng Kita dengaran ya Satu Dua Cek 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 Ya Di bagian Speakernya juga Terdengar ya Cek 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 Oke Jadi perangkat Headset ini Berfungsi dengan baik Dan Instalasinya Di Helm Seperti apa Simak Pada video Berikut ini Oke Kurang lebih Seperti ini ya Ini mic nya Keluar Memang Headset ini Diperuntukkan Untuk Model Hubface Helm model Hubface Tidak Fullface Seperti ini Ini ada Kabel Konektor nya Nanti Kita hubungkan Ke bagian PTT Dan Jack Mic Speakernya Ini hal yang saya Hal yang Tidak Bagus Ya Kurang lebih Seperti ini Kurang lebih Seperti ini Ya Cukup nyaman Tidak Mengganjel Karena memang Kayak ada Cowakannya Ya Jadi di Kuping Tidak Menganjal Ke kuping Jadi cukup Nyaman Untuk Digunakan Saya Tes Menggunakan HP Kembali Cek 123 Wah Enak Banget Cek 123 Oh 123 Cek 123 Cek Cukup Nyaman Cukup Nyaman Ini modelnya Cari helm yang modelnya Bisa dilepas Jadi Kita mudah Melakukan instalasinya Ini sisa kabelnya Di belakang cukup Panjang Ini bisa kita rapikan Dengan mengikatnya Nanti Ini di sebelah ini Di atap Ini kabel Yang menghubungkan Speaker Kanan dan kiri Cukup Nyaman Sekali Jadi Tidak perlu Harus pakai headset Bawaannya Kadang-kadang Mengganggu Mengganjal Masuk Kuping Ini kita Masih bisa Mendengarkan Suara Di luar Suara lingkungan Karena bukan Model yang Plug Ke Kuping Kebanyakan Dari bawaan Headset HT Cina Yang kita beli Ini Benar-benar Nyaman Digunakan Di perangkat Helm Kita juga Mantap Kira-kira itu Review Singkat saya Mengenai Perangkat Headset Helm Yang memang Khusus Dibuat Untuk Penggunaan Perangkat Handytalki Jadi kita Tidak perlu Repot-repot Membeli Intercom Helm Dengan Membeli HT ini Kita bisa Fungsikan Sebagai Perangkat Komunikasi Antar Motor Pengendara Dengan Jangkauan Yang bisa Tidak terbatas Menggunakan RPU Sedangkan Perangkat Bluetooth Itu Kita Masih Memperlukan Paket Data Kalau Dihubungkan Ke Aplikasi Di Android Ataupun Yang langsung Direct Intercom Helm Harganya Masih Cukup Mahal Itu Saja Kira-kira Yang dapat Saya Sampaikan Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Buat Anda Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Akhir Tata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima